Hai kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora di Indonesia dan di dunia kita mulai dari tingkatan biosfer yang pertama adalah individu individu adalah satu organisme tunggal misalnya adalah seekor sapi kemudian ada populasi adalah kumpulan individu yang sejenis misalnya beberapa ekor sapi atau lima ekor sapi kemudian ada komunitas komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi atau berbagai populasi misalnya contohnya ada beberapa sapi dan beberapa kambing itu adalah komunitas kemudian selanjutnya adalah ekosistem ekosistem adalah komunitas yang saling berinteraksi antara komunitas dan lingkungannya jadi ada interaksi antara komunitas dengan lingkungannya misalnya tadi sapi kumpulan ekor sapi dan kumpulan kambing beradaptasi berinteraksi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya misalnya di lingkungan peternakan itu disebut ekosistem nah yang terakhir adalah bioma bioma adalah tumbuhan atau hewan yang menetap di lokasi biografis tertentu jadi tumbuhan atau hewan khas yang ada pada suatu wilayah nah kali ini kita akan membahas mengenai bioma lebih lanjut bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi jadi pada suatu bioma ada vegetasi yang menonjol atau dominan nah persebaran flora di dunia biasanya persebaran flora di dunia ini bisa dapat dengan mudah dipahami dengan melihat biomanya biomanya ini diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya jadi pada masing-masing daerah itu ada bioma tertentu atau bioma yang khas dan ada tumbuhan atau flora yang dominan pada bioma tersebut nah kita akan pelajari 8 jenis bioma mulai dari hutan hujan tropis hingga ke Tundra kita bahas satu-satu yang pertama adalah hutan hujan tropis persebarannya bisa dilihat pada slide ini terletak di sepanjang garis katul istiwa yaitu seperti di Amazon, Afrika Barat, Bindaga Sekar Timur, Asia Selatan seperti di Indonesia dan Malaysia serta di utara Australia cirinya hutan jen tropis curah hujannya sangat tinggi kemudian yang kedua matahari bersinar sepanjang tahun floranya beraneka ragam atau heterogen ada flora khasnya yaitu epifid atau anggrek rafalisia dan liana atau tumbuhan merambat yaitu rotang pohonnya mencapai ketinggian 20-40 meter dan membentuk tudung yang disebut dengan kanopi ini adalah contoh flora yang ada pada hutan hujan tropis yang ada pada kiri atas adalah liana yaitu tumbuhan yang merambat seperti contoh itu adalah rotang kemudian ada epifid tumbuhan yang menempel pada inangnya dicontoh adalah anggrek dan yang bawah adalah rafalisia dan pada bagian kanan adalah kanopi jadi dahan-dahan daun-daun tersebut membentuk tudung atau disebut dengan kanopi lapisan kanopi kemudian hutan musim hutan musim ini terletak di anti setelah hutan hujan tropis dan ini terletak di pada lintang 15-20 derajat pohon di hutan gugur tropis ini merupakan pohon yang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau contoh vegetasinya adalah pohon jati nah kemudian ada sabana sabana adalah padang rumput yang diselingi pohon-pohon tinggi biumai sabana ini menempati wilayah yang luas pada peta di daerah benua Afrika kemudian di Amerika Selatan dan pada benua Australia nah ini contoh gambarnya yaitu padang rumput dan diselingi beberapa pohon cirinya adalah di daerah terletak di daerah tropis atau subtropis dan pohonnya memiliki daun dan cabang yang membentuk tajuk yang berbentuk seperti payung yang melebar kemudian memiliki curah hujan yang rendah selanjutnya adalah stepa stepa adalah padang rumput yang luas wilayah persebarannya meliputi Afrika Amerika Selatan Amerika Serikat bagian barat Argentina dan Australia serta pada bagian Asia Tengah nah bisa kita lihat pada gambar stepa hanya berupa padang rumput tanpa pohon kemudian cirinya adalah terletak di daerah subtropis dan curah hujannya lebih rendah daripada sabana mungkin kalian sering tertukar atau kebalik mengenai stepa dan sabana stepa itu yang hanya padang rumput tanpa pohon sedangkan sabana padang rumput diselingi kepohonan selanjutnya adalah gurun gurun atau bioma gurun ini didominasi oleh batu atau pasir dengan tumbuhan yang sangat jarang bioma ini tersebar hampir di seluruh bagian Afrika Utara kemudian pada di Asia di Asia Tengah dan di benua Amerika Selatan dan di benua Australia ciri-cirinya curah hujannya sangat rendah sekali kemudian penguapan atau evaporasinya sangat tinggi suhu lingkungannya juga sangat ekstrim ketika siang hari bisa mencapai 60 derajat Celcius tapi ketika malam hari bisa mencapai 0 derajat Celcius tumbuhannya yang hidup pada gurun tergolong tumbuhan syrofit atau yang bisa terlihatan pada suhu atau daerah yang panas kemudian ada hutan gugur jenis hutan ini terdapat pada iklim dingin atau pada iklim sedang dengan empat musim persebarannya hampir seluruh bagian Eropa Tengah Asia Timur seperti Korea dan Jepang Australia dan Timur Laut Amerika jadi cirinya adalah tumbuhan atau floranya bisa beradaptasi dengan empat musim pada musim semi tumbuhan mulai berbunga ketika musim panas mulai tumbuh wiji ketika musim gugur menggugurkan daunnya dan ketika musim dingin mulai mengurangi penyerapan air ini adalah contoh-contoh pohonnya ada peach, oak, maple, dan elm kemudian ada bioma taiga atau boreal atau conifer cirinya adalah pohonnya berdaun jarum dan pohonnya membentuk kon makanya disebut conifer persebarannya ada hampir sebagian besar berada pada bagian utara seperti di Rusia Siberia Utara dan bagian Kanada cirinya hutan berdaun jarum di daerah iklim sedang dan sampai dingin sangat minim akan jenis-jenis tumbuhan jadi tumbuhannya hanya beberapa jenis saja misalnya pinus perkusi dan cemara ini adalah contoh pohon yang ada pada bioma taiga kemudian bioma yang terakhir adalah tundra tundra artinya daratan tanpa pohon bioma ini tersebar dekat dengan kutub utara nah ciri-cirinya hampir semua wilanya tertutup oleh es atau salju memiliki musim dingin yang panjang kemudian perma force atau tanah di bawah permukaan beku secara permanen jadi tanah di bawahnya beku keanekaragaman biotiknya rendah dan yang terakhir adalah jenis vegetasi yang dapat tumbuh adalah jenis-jenis numut ini adalah contoh-contoh flora yang ada pada bioma tundra kemudian persebaran flora di Indonesia setelah tadi kita membahas persebaran flora di dunia dengan melihat 8 jenis bioma kita akan beralih ke persebaran flora di Indonesia ada tiga yaitu persebaran di Indonesia barat tengah dan timur persebaran flora di Indonesia barat itu termasuk beriklim AF atau biomanya adalah berupa bioma hutan jantropis cirinya pohon berbatang tinggi berdaun kecil dan rindang ini adalah jenis-jenis flora yang ada pada Indonesia bagian barat ada raflisia jambu karet dan lain-lain kemudian pada flora Indonesia tengah cirinya termasuk iklim AM atau hutan musim seperti pada bioma tadi contohnya adalah hutan jati dengan ciri pohonnya lebih rendah daripada hutan jantropis ketika musim kemarau menggugurkan daunnya dan pada musim penghujan mulai bertunas ini adalah jenis flora pada Indonesia bagian tengah contohnya ada anggrek cendana dan cengkeh kemudian yang terakhir adalah flora Indonesia timur memiliki iklim AW atau banyak sabana di Indonesia timur sama dengan flora yang ada pada Australia contohnya ada pohon merbau eucalyptus kenari dan pohon sagu jadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga ada Indonesia barat tengah dan timur atau jika bioma ada bioma hutan jantropis pada Indonesia barat dan bioma hutan musim pada Indonesia tengah serta bioma sabana pada Indonesia bagian timur sekian terima kasih glory geografi selamat menikmati selamat menikmati